assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel saya babi aldo bersama gue babi aldo youtuber aceh yang tetap santuy tetap akan sehat nopinya ntar di dalam alhamdulillah gue hari ini di malang gue diajak nginep di green trees guest house ini di izen ini tempat nyaman sih guys let's go let's go let's go let's go iya tadi kita ketaman kita ke taman kita lihat kamarnya kita lihat kamarnya kita lihat kamarnya ini bisa ngaca buka banget ya bukainnya gue udah siap suwit ya oke oke ya 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 kamarnya lebih jauh wow ya ya guys oke sekarang kita mau bincang-bincang sama yang ngatur tempat ini oke kita mau ngobrol-ngobrol sama dia tentang green list quest house ijen malam guys kita sekarang udah ketemu sama mbak Rosalina yang gelarnya panjang banget gue malas lagi mau ngaparin gelarnya kemarin udah digansi gue mau ngasih bocoran sama kalian sebenernya ini udah tapping guys tapi ternyata baterai mikrofon itu mati jadi akhirnya kita tapping ulang mbak Rosalina perkenalkan mbak Rosalina ini yang ngurusin tempat ini green list quest house ya alamatnya ini lengkapnya dimana mbak ijen nirwana resident green list f268 ijen nirwana resident green list f268 f268 oke jadi izin ini gue ini kan bisnis baru kayaknya ya jadi dia kayak oke boleh disebut penginapan ya itu izinnya penginapan juga ya izinnya penginapan ya mulai tahun 2018 oke nah berbicara soal 2018 baru mulai bisnis ternyata 2 tahun bisnis sudah ada pandemi gimana tuh itu gimana tuh pandemi ini gimana menurut menurut mbak Rosalina sendiri ntar deh gue ngomongin green list ntar gue mau nanya dulu nih pandemi ini efeknya gimana ya soalnya orang taunya saya ini orang yang paling bersuara keras masalah pandemi ini karena efeknya memang nyata di lapangan itu mungkin orang gak selantang saya bersuara tapi kali ini saya mencoba nih selama pandemi ini gimana rasanya perbisnisan gue saut hampir diputar otak ya oke kalau apalagi kan baru mulai terus kenapa ini kondisinya pari 1-2-2-2 dan otomatis kan pengingatan juga menurun nih iya iya jangan kan pengingatnya orang kan ada takut mau keluar dilarang sebenernya orang bukan takut sih benernya bukan takut lebih ke arah gak tau disini apa sama kayak gue gak lebih ke arah males ribet sama aturan gitu oh kalau disini kalau menurut kayaknya ada dua ada yang itu tadi males ribet sama aturan ada yang emang takut emang takut jadi ya oh oke sama juga ya tapi namanya kebijakan nih iya itu itu jadi dan ini setelah 2 tahun ini billiard bisnis ini mulai ada lagi ya alhamdulillah padahal kalau boleh ngasih bocoran PPKM itu masih ada loh nah serius kebijakan PPKM itu masih ada tapi orang udah masalah bodoh ya nah nah itu itu yang jadi kadang gue suka bingung sama rakyat Indonesia gitu apa ya kebijakannya masih sama kok sama serius sama PPKM nya masih ada yang disebut si copet itu masih ada katanya loh ya tapi orang kan udah gak gak respect udah begitu ya kan berarti dulu itu kan gitu juga kali ya paham gak sih maksud Greg paham awal-awal kan gak tentu kita masih oh apa ya ini kalau lama-lama kok ada yang gak masuk asal ya iya nah udah sampai disitu aja udah jadi jangan ntar lu jadi lu cukup jadi yang ngatur gue sesal jangan jadi youtuber yang kayak gue hahaha oke mbak Rosalina disini ada berapa kamarnya? disini kira-kira ada 6 ada cabang-cabang lain mungkin? lagi pengembangan lagi pengembangan kalian juga pengembangan juga habis disini ya Alhamdulillah di perusahaan yang mbak Rosalina ada disini itu ada perusahaan outsourcing gak? disini Alhamdulillah kita gak pakai outsourcing ya ya catat ya gimana-gimana diulang jawabannya? kita gak pakai outsourcing kita lebih ke penduduk lokal terus siapa yang bisa ini diperbantukan oke atau rekomendasi oke ada kalimat yang keren dari dia jadi Alhamdulillah kita gak pakai outsourcing pendapat mbak pribadi terhadap outsourcing ini kalau secara jujur ya jujur lah ini untuk saya sendiri itu penjajahan penjajahan oke penjajahannya dimana? pernah-pernah jadi buddhaya outsourcing? oh enggak Alhamdulillah enggak cuman sedikit mengarmati apalagi di lingkungan sekitar kan ada jadi dulu sempat tahu kalau disesakan OB dulu kan rekrut biasa ya jadi masuk ke staff atau masuk ke organisasi ya terus setelah ada outsourcing otomatis kan ditarik nih dia jadi seakan-akan pegawainya di perusahaan outsourcing padahal ketika dia dulu ada di organisasi fungsi ini dia kemungkinan untuk kena itu ada ada nah ketika dia masuk outsourcingnya otomatis kan iya di outsourcing dia iya di outsourcing itu iya di outsourcing itu jadi kita juga mau ee bantuan juga jadi ini terkendala di nah dengan hanya outsourcing oke dan ini kenapa gue tanyakan ini tadi guys penting banget buat kalian yang gue bisa menyebutnya wira usahawan lokal ya pengusaha-pengusaha lokal itu tolong 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 hindari outsourcing hindari outsourcing karena outsourcing itu bentuk penjajahan ya gue sepakat banget itu minta maaf perusahaan outsourcing kalau kalian nggak suka ya silahkan tuntut gue gitu kan ya kan ini opini iya opini gue nggak ada masalah itu nah ee dengan adanya gue sourcini Alhamdulillah bisnis udah mulai balik ya kan kira-kira hubungan itu kan pasti ada nih bisnis sama pemerintah gitu ya bohong deh bohong kalau kita ngomongin gini ah gue nggak mau ngomongin politik ah gue mau bisnis aja ah bohong 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 pasti iya apalagi jaman sekarang iya betul jaman sekarang ini jaman yang kalau gue mau bilang ini super duper ribet gitu iya mau oh ruwet ruwet ada yang ngomong itu ya sampe yang inget ruwet ada yang ngomong itu gue lupa lulusan UGAeng kali itu aduh ngopi gue hahaha 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 sampe saking ruwetnya nih sekarang ini mau dapet bahan sos harus punya main niat mau mau dibantu ya sampe mungkin ya ee perusahaan-perusahaan yang seperti kalian kan yang boleh gue bilang ini menengah ke bawah ya menengah ke bawah gue sos ini ee itu bagaimana hubungan kalian sama pemerintahan sekarang dengan perizinan dengan apa ee gini denger kata perizinan aduh kan dia watak tuh udah perwakilan hahaha hahaha saya perwakilan kan ketika mau mulut udah aduh berantap nggak ya nah nah apalagi kan ee mungkin orang cuman paru nggak pernah tapi saya langsung terju iya 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 norsi perizinan ngurus pajak sendiri ngurus keizinan mau daftar ke misalkan IPSE gitu itu sekarang sistemnya udah ini ya baik online ya daftar lewat online atau udah online sekilas di awal oh dimudah ini iya tapi ternyata seorang praktek oh ternyata harus dasar izin diri harus ini padahal kan tahu sendiri iya 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 pengusaha waktu adalah uang iya nyari waktu P sendiri kan susah bener apa lagi misalkan yang mau maaf aja dulu iya iya nggak apa-apa sampaikan aja kan nggak perlu menyebut nama atau instansinya yang pasti di pemerintahan ini tapi ini ketika akan murus pajak aja jadi PSP kita berdaftar online itu diwajibkan bahwa direktur harus datang sedangkan ngurus waktu direktur ini bisa sampai sana ternyata keren ya keren 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 aturan-aturan ini keren ya lanjut 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 cuman tanda tangan aja terus ke pulang jadi mikir ya buat apa dibikin online gitu ya bener-bener kecuali misalkan disitu oke ada edukasi iya tentang pembajakan dan secara jelas-jelas kita ini daftarnya daftar pagas itu mau kasih uang ke pemerintah bener-bener mau taat nih mau taat mau taat iya 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 nanti kalau bisa kini dong kalau misalkan kita mau ngasih uang aja bisnis makin apalagi kita mau minta duit ya iya 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 pasti lebih ribet ya tapi gua salah sama kalian ini buat manajemennya Greenpeace ya mudah-mudahan kalian tetap semangat ya artinya gini di tengah ada lihat yang seperti ini berbisnisan seperti ini peraturan yang seperti ini kalian masih bertahan itu luar biasa ya ada ada kiat-kiatnya buat yang lain-lain nih buat yang lain-lain apa sih yang buat kalian bertahan seperti ini sebenarnya apa sih sebenarnya adalah melihat ini tadi kita disini membentuknya kan sebuah kekeluargaan dimana ketika kita misalkan kita merasa capek ya aduh harus ngelusin itu ini harus ini tapi mereka sedangkan mereka adalah uang kumbung buat keluarga nah ketika misalkan kita ini capek gimana nasib anak-anak nih ya itulah sebenarnya di undang-undang yang dasar 1925-1933 kalau nggak salah itu namanya ekonomi kerakyatan ya misinya seperti itu cuman memang jujur aja ya gue juga baru jadi aktivis dan ini mulai masuk ke ini kebetulan di undang-undang di Green Street ini makasih makasih tempatnya nyaman guys recommended banget pokoknya recommended alhamdulillah jadi alhamdulillah banget ya jadi dan ini jadi membuka wawasan gue juga akhir artinya apa yang gua perjuangkan selama ini tentang kebijakan-kebijakan ini memang itu yang lagi terjadi gitu bukan bukan hoax gua bukan memperjuangkan sesuatu yang nilainya itu apa ya ah cuman begitu aja tapi memang terjadi di masyarakat dan perlu kalian tahu juga guys ya kemarin kan kita ada mandi di aturan yang anak yatim itu ternyata Green Trace ini juga mereka juga mengerjakan rumah-rumah seperti itu ya salah satu bagian dari CSR adalah membantu anak-anak yang diberi itu itu masih tugas pemerintah tuh iya mestinya ya jadi gua mau sampein buat semuanya gua berharap akan banyak Green Trace Green Trace yang lain bukan namanya ya tapi bagaimana memanage itu semua dan ini tempat nyaman banget gua ngerasa enak banget disini terima kasih Green Trace terima kasih ada yang mau disampaikan lagi buat pemerintah boleh ngomong aja ngomong aja bebas tenang aja itu channel gue gue yang tahu juga kebijakan memang dibuat karena mereka kembali tapi agar hal juga ya dengan apa yang terjadi masyarakat ini jadi itu karena kita sebagai pemusaha juga bagian dari masyarakat itu apalagi perusahaan yang seperti ini yang yang mestinya dibantu artinya dibantu dalam pendidikan Kenapa karena tanpa outsourcing serius 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 gue benci perusahaan yang pakai outsourcing benci gue gue benci itu kenapa gue benci karena gue melihat disitu disitu ada haknya saudara gue yang lain ya jadi gue ngerasa itu dalam tanda kutip perampokan dengan izin ya ada hak anak bangsa yang lain di situ bahkan kan jujur aja gue enggak mau belanja di mart-mart-mart dah ya maksudnya gue enggak mau belanja disitu karena disitu-ditu gue melihat ada perampasan itu perampasan hak anak bangsa yang itu terjadi karena kebijakan sepakan nggak sih ya ya Nah dan itu bahkan ini ada yang kerja disitu kayaknya ya nggak mendapatkan fasilitas yang semestinya gitu rakyat harus-harus rakyat Indonesia harus maju gitu ini sedikit kalian ada bojolan buat kalian tentang Mbak Rosalina ini jadi salah satu dosen bener ya bener ya Nah lu bayangin tuh dia dosen kampus ternama lah di Malang dan disitu ternyata ada outsourcing nah lu bayangin outsourcing jadi diri jangkraman oligarki makin kuat tapi gue yakin Insyaallah rakyat Indonesia kalau mau bersatu Insyaallah bisa apa lebih kuat gitu melawan rakyat oligarki dan Green Trish gue selalu ini juga membuka peluang orang-orang untuk bekerja sama dengan Green Trish ya ya bekerja sama dalam bidang kemudian ada supplier itu bisa nanti kita bisa kebiasaan dan dia ini ya loh pegawai yang punya yang penting itu namanya brevet pajak bener ya udah hehehe brevet apa brevet apa brevet apa brevet pajak waktu belajar itu nggak belajar jadi maling kan ya hahaha 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 kenapa baca gue memang begini karena gue ngeliat ya jujur aja gue ngeliat gue ampe minta maaf nih rokok tuh rokok tuh gue tuh ngerasa ditipu beli rokok serius ditipu pajak gue ngerasanya kalau gue hitung itu rokok tanpa nyebut merek ya ya harganya bisa sampai begitu ternyata pajaknya lebih mahal dari modal rokoknya gitu ya kan jadi apakah memang perpajakan itu dalam kanda kutip kan bisa jadi maling di situ gitu ya hehehe karena biasanya lahan basah kan di duga oke yes hahaha 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 dia ngira gue gak nanya itu lagi sama dia kali hahaha 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 oke guys itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya wabillai tobi kualidayah waruwa wali naya walang mimpum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya guys yang recommended banget ini kopi malangnya enak dan juga tempat mancingnya enak walaupun gue gak diajak mancing